selamat datang teman-teman kembali lagi di selanjutnya Henry masih membahas kartu RFID ya teman-teman yang sebelum sebelumnya udah kita bahas ini kan kartu sisa nih teman-teman Henry kan kemarin udah kasih lihat ya teman-teman ya perbedaan kartu Oke namanya kartu RFID yang 1356 MHZ dan juga yang 125 KHZ teman-teman kilo Horse jadi ada dua kartu seperti ini ini adalah salah satunya ini yang 1356 keduanya ini ini jenisnya kartu ini jenisnya key teman-teman ya atau keychain keychain ini kalau sekarang kita cari online ini sama frekuensinya teman-teman ya sebelumnya kan kita udah pernah dilihat menerawang menggul ngecaya kita bisa lihat jalurnya di sini pada video Henry sebelumnya dan kali ini Henry akan coba bongkar teman-teman biar nggak penasaran dan Henry juga belum tahu juga ini isinya apaan seperti apa daripada kita penasaran kita korbanin aja nih satu dua sama ini kita korbanin biar kita tahu teman-teman ya karena Henry juga berbohong belum tahu jadi kita lihat sama-sama isinya itu seperti apa ya teman-teman kita bongkar aja ini isinya oke langsung aja kita kupas ya teman-teman ini dia jalurnya seperti ini ada sebuah kayak kabel fleksibel seperti itu sini sudah Henry pernah buat ya teman-temannya video sebelumnya yang di Hai kalau kita lihat disini sangat tipis sekali temen-temen ya ada seperti apa ini seperti ada jalur-jalur kecil disini coba kita bosok teman-teman atau kita biar kelihatan lebih jelas nah ini ada seperti timah-timah kurang jelas ya teman-teman kita coba bongkar lagi nah udah jelas ya teman-teman ya nah ini dia seperti kabel jumper teman-teman atau kalau kita lihat seperti ada di lilitan pada apa ya kalau kita bongkar-bongkar alat elektronik itu sering ada kumparan teman-teman atau kolektor ini teman-teman namanya itu ada kawat yang warna biasanya oran ataupun merah teman-teman ini dia seperti kumparan-kumparan itu atau lebih tepatnya seperti kabel jumper teman-teman kita bisa lihat ya jelas ya teman-teman ini garis-garis itu ini jalur-jalurnya isinya itu seperti ini teman-teman jadi seperti seperti ini ke sini gitu teman-teman jadi dia mengikuti frame ini jadi kotak teman-teman tapi di belokannya dia melingkar isinya seperti ini teman-teman kita juga bisa cek sebelahnya biar lebih jelas masih sama teman-teman ya masih sama teman-teman kiri kanan ini sama isinya seperti itu teman-teman jadi jalur-jalur kecil oke kita coba cek yang ini teman-teman jadi kita udah tahu ya teman-teman isinya setiap apa hanya jalur-jalur teman-teman isinya itu kecil sekali sangat tipis seperti kabel fleksibel isinya coba kita buka yang agak ini yang keychain ini teman-teman enggak susah teman-teman ya karena bahannya lumayan keras walaupun plastik nah ini dia teman-teman jelas teman-teman ya isinya seperti ini sama berarti teman-teman ini juga ada sedikit ada lilitan di sampingnya terus ada seperti chip di dalamnya ini kita akan coba ambil isinya seperti ini teman-teman ya ini udah susah diambil teman-teman kita akan coba ambil teman-teman ya kita akan coba ambil teman-teman ya oke seperti ini teman-teman isinya hanya seperti ini ternyata selama ini isinya kartu akses terseperti teman-teman nah seperti ini teman-teman ya jadi teman-teman tidak perlu repot-repot bongkar-bongkar kartu yang punya teman-teman teman-teman cukup lihat video ini aja isinya seperti ini teman-teman kita akan cek teman-teman ya apa ini terbaca apa masih terbaca atau tidak kita akan cek teman-teman bentar disini Henry menggunakan HP lain yang ada NFC nya tentu nfc ini buat mengecek kartu ini apakah masih hidup atau enggak kartu ini kita buka aplikasi mct kita klik ok kita pilih tools terus kita pilih display take info terus kita tempelkan di belakang di belakang HP nya oke masih terbaca teman-teman kartu ini jadi ini kalau teman-teman maunya teman-teman ini membukanya emang harus hati-hati tapi disini teman-teman bisa custom sendiri teman-teman isinya ini karena ini masih terbaca teman-teman ini bisa kita lihat new take found dia menemukan take baru tuh menemukan take baru artinya ini kartu masih dalam keadaan bagus teman-teman walaupun covernya udah kita bongkar tapi ini masih bisa digunakan teman-teman dan ini bisa kita pakai untuk modifikasi covernya mau seperti apapun yang penting ini ya teman-teman masih aktif oke mungkin hanya itu aja teman-teman ini udah terlalu lama ya teman-teman ya jadi seperti ini aja teman-teman isinya sekarang udah gak penasaran lagi ya teman-teman Henry juga udah tahu sekarang isinya seperti apa kita jadi sama-sama tahu isinya seperti ini dan ini masih bisa digunakan teman-teman dan mungkin akan Henry modif atau Henry buat gantungan atau apapun untuk akses ini biar lebih lebih enak aja dilihat ya teman-teman sayang ya teman-teman masih bisa digunakan oke mungkin itu aja teman-teman video dari Henry untuk selbinya kalau ada salah kata dan kekurangan teman-teman silahkan di koreksi kembali teman-teman ya atau ada apapun salah katanya mohon maaf sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dari ucapkan banyak terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya oke teman-teman ini dia sudah Henry modif ya teman-teman yang tadi kita bongkar kartu aksesnya Henry buat gantungan seperti ini ya beda tidak beda jauh seperti yang pertama yang pertama kan bulat yang ini kan agak oval teman-teman bisa custom sendiri gantungannya seperti apa ini lumayan tipis ya teman-teman ya jadi nanti dia akan terdeteksi teman-teman oleh sensor teman-teman bisa modif sendiri nanti bisa buat apapun kita coba teman-teman ya tuh terbaca ya teman-teman masih terbaca ini karena ininya tipis jadi lumayan sensitif teman-teman tuh oke itu aja teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih